Intro Kelompok Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa PHP 2D Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana melaksanakan pengabdian dengan mengangkat judul Aplikasi Pengolahan Kotaran Sapi berbasis Simantri Pengabdian ini menyasar kelompok tani ternak KTT Manik Amerta Banjar Antaganaklot, Desa Tiengading, Selemadik Barat, Tabanan yang diselenggarakan Minggu 17 Oktober 2021 IGN Wika Gunawan selaku ketua kelompok mahasiswa mengatakan dipilihnya KTT Manik Amerta sebagai lokasi pengabdian karena memenuhi persyaratan jumlah meskipun masih belum optimal dalam pengolahan pupuk dan sumber daya manusia Program ini dirangkai menjadi 8 kali pertemuan yang diselenggarakan secara daring dan luring Nah alasan kami dari tim PHP 2D Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana memilih desa ini terutama di KTT Manik Amerta ini yaitu pertama memang awalnya yang kami tentunya awalnya sebelum kami melakukan program ini adalah men-survey desa ini jadi desa ini KTT ini memenuhi dikarenakan memiliki banyak ekor sapi tetapi belum maksimalnya pengolahan pupuk di sini dan di samping itu juga SDM-nya yang masih sangat kurang yang kami harus bisa upgrade SDM yang ada di sini Program ini berfokus pada cara pengolahan pupuk organik padat dan pengemasan produk dengan teknik sablon dan jahit Sebagai upaya peningkatan produksi PHP 2D Fakultas Teknik Universitas Udayana menghibahkan mesin cacah 2 in 1 yang merupakan gabungan mesin AVO dan mesin cacah serta mengajarkan cara perawatan mesin yang benar kepada anggota KTT Di samping itu program ini menjalin kerjasama dengan PT Setia Tani Tabanan dan beberapa kooperasi porang di Bali untuk memasarkan pupuk organik hasil produksi KTT Manik Amerta Pengabdian ini disambut antusias oleh anggota KTT Manik Amerta Wayan Suarnate, perwakilan KTT Manik Amerta mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik Universitas Udayana karena telah memberikan bimbingan dari produksi hingga pemasaran serta alat bantuan berupa mesin pencacah dan alat pengukur suhu Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah telah membimbing kami di dalam pemasaran maupun di dalam produksi kupu kami sehingga sampai saat ini sudah bisa berjalan dengan baik Hal serupa juga disampaikan oleh anggota lainnya yakni Nyoman Upadana yang berterima kasih atas dukungan yang diberikan agar KTT Manik Amerta tetap eksis dan jaya Ya untuk itu kami juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah telah luar biasa memberikan kami dukungan untuk lebih lanjut bagaimana kami dari kelompok KTT Manik Amerta biar tetap jaya Terima kasih Sejak 2014, si mantri pada KTT Manik Amerta aktif memproduksi pupuk organik hingga saat ini dan berhasil mendapatkan sertifikasi organik dari Inovice Sebagai perwakilan dari pemerintah BPL pendamping KTT Manik Amerta Gede Yudi Antara sangat bersyukur atas kehadiran program ini karena kelompok tani mendapatkan dukungan baik dari sisi kelemuan maupun fasilitas untuk menunjang produksi pupuk Dengan kedatangan dari adik-adik mahasiswa dari program PHP 2D-nya kami sangat bersyukur dan terima kasih sekali kami sebagai perwakilan pemerintah yang berkontak mendatangi kelompok tani mendapatkan support baik dari sisi kelimuannya dan fasilitasi pendukung untuk meningkatkan produksi kelompok kami dalam rangka mendukung pemasaran pupuk organik yang dihasilkan program ini bekerjasama dengan PT Setia Tani untuk pembelian produk Direktur PT Setia Tani IDW Made Kuccakucala mengatakan kerjasama dengan kelompok tani porang yang ada di sekitar Banjar Antagana diharapkan dapat membantu pemasaran produk Pihaknya turut mengapresiasi pelaksanaan PHP 2D dari Fakultas Teknik Universitas Udayana yang telah mempertemukan pengusaha kelompok tani ternak dan akademisi Ini adalah dalam rangka mendukung pemasaran daripada produk pupuk organik tersebut yang dirasa sudah berproduksi sekian lama tetapi pemasarannya kurang begitu lancar sehingga kami bekerjasama dengan kelompok tani tersebut Nah, sasaran kami melakukan pemasaran ini juga kebetulan kami ada kerjasama dengan kelompok tani porang yang ada di sekitar masyarakat desa Antagana sehingga hasilnya ini pun langsung bisa dipakai oleh kelompok tani ternak untuk menggunakan pupuk organiknya sebagai bahan media tanam Proses pelaksanaan PHP 2D oleh kelompok mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana ini didampingi oleh dosen pembimbing Dr. Engineering Imade Sucipta STMT mulai dari bimbingan perancangan proposal hingga lolos pendanaan serta pendampingan kepada KTT Manik Amerta dalam pengolahan pupuk organik padat Melalui PHP 2D ini diharapkan adanya peningkatan jumlah produksi dan pemasaran produk Jadi ke depannya dengan peningkatan jumlah produksi dan pemasaran yang ada kami berharap akan ada keberlanjutan sehingga produksi yang dihasilkan tambah banyak ini dan mampu dipasarkan oleh mitra yang akan membantu program PHP 2D ini khususnya di PT Setia Tani maka harapannya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu perlu pengembangan tidak hanya kesejahteraan warga KTT saja karena kami berharap kalau dengan produksi meningkat akan terjadi interaksi atau kerjasama baik dari pemasok bahan dan kemudian pemasaran itu sendiri Bawar Arias Tuti, Francisca Olivia melaporkan untuk Budayana TV Terima Kasih Terima kasih telah menonton!